Halo guys, welcome back to my channel di CHW Oke kabernya kali ini PUBG update 0.17 itu tidak bisa memakai config Jadi resolusinya itu tetap dan tidak bisa diubah-ubah Ketika kita pakai config itu mental terus Sehingga player-player yang menggunakan HP kentang itu kerepotan Karena sering nge-lag, nge-fresh Karena HP kentangnya itu terlalu berat untuk memainkan PUBG Sama seperti saya ya Karena kalau resolusinya tidak diturunkan itu FPSnya itu akan turun dan nyendet-nyendet Tidak nyaman sekali untuk dimainkan Oke, untuk di video kali ini saya ingin memberikan 3 cara untuk menurunkan resolusi pada game PUBG mobile Khususnya pada Android Tapi meskipun saya share cara untuk menurunkan resolusi ini Saya sarankan jangan diturunkan resolusinya Karena PUBG mobile itu dapat membin akun Anda Karena ini sama dengan mengubah grafis PUBG Jadi itu sedikit berbahaya Dan resikonya juga akun akan di-ban Tapi selama ini saya menggunakan Masih aman-aman saja Tapi saya sarankan jangan ya Jangan Nantinya kalau kalian di-ban Sudah kita ingatkan ya Oke, sebelum ke caranya Bagi yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk like video ini Dan share kepada teman kalian Supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat Oke, cara pertama kita memakai config Yaitu game user custom ini Untuk config game user custom ini Sama halnya dengan config game user setting ini Yang kita tinggal tempelkan di folder confignya PUBG Dan di dalam config game user setting ini Kita bisa atur skala resolusinya Menjadi 70, 80, 90, 100 Pokoknya semakin tinggi Semakin berat Dan cara pemasangannya Kita copykan ke folder Config pubg Yang di comtension ig itu Sampai ke config android Kemudian pastikan di sini Untuk menggantikan game user setting ini Yang telah ada Saya coba Di sini saya akan Salin Untuk confignya Oke Timpa saja Dan di dalam game user setting ini Ada angka Resolution quality Ini kita bisa naikkan ataupun turunkan Menjadi 80, 90, atau 100 Saya sarankan untuk resolusinya di 80 Karena 70 itu terlalu burik Untuk file config ini tidak berpengaruh dengan text Untuk di dalam game pubg Tapi hanya berpengaruh untuk grafik-grafik gambar Yang di dalam pubg Jadi textnya tetap jernih Tapi Gameplaynya itu sedikit burik Setelah config terpasang Silahkan Anda buka pubg mobile Maka game-nya akan terconfig dengan resolusi yang rendah Oke kita masuk ke cara yang kedua Cara yang kedua ini menggunakan aplikasi pihak ketiga Dan aplikasi termasuk Plugin ini Yaitu aplikasi GL Tools Bagi yang belum tahu cara pemasangannya Silahkan cek pada video saya yang sebelumnya Kalian bisa coba pasang sendiri Jadi ini termasuk aplikasi plugin Tapi bagi saya Asalkan tidak menghilangkan rumput Atau grafis-grafis yang lainnya Kita cuma turunkan resolusinya saja Itu tidak masalah Dan di aplikasi ini Kita bisa menurunkan resolusi Di pilihan Use Lower Render Resolution Kita bisa satu kali Setengah kali Atau 0,25 kali Atau kita bisa custom Tapi saya disini custom Untuk resolusinya menjadi 75% Karena ini sama halnya dengan config 540p Karena skala aslinya yaitu 720p Jadi saya turunkan menjadi 75% Sehingga menjadi 540p Kalau ingin lebih burik lagi Kalian bisa turunkan menjadi 60% Ataupun berapa Terserah kalian Dan pastikan untuk mengenable custom setting for this app Supaya diterapkan Untuk cara ini Saya gunakan beberapa kali Di saya aman Tapi saya sarankan jangan dilakukan Karena itu termasuk aplikasi pihak ketiga Atau menggunakan plugin Jadi beresiko untuk di-ban Oke kita masuk ke cara yang ketiga Cara yang ketiga ini Memerlukan akses root Untuk menjalankan aplikasi pihak ketiga Jadi aplikasi ini Bisa kalian dapatkan di playstore Dengan nama screen shift Ini dia aplikasinya Ini ada permintaan super user atau root Tapi bagi pengguna ROM UI itu jangan Karena aplikasi ini bisa menyebabkan Grafis menjadi cacat Terkadang juga HPnya bisa ngeblink Atau rusak Karena disini saya menggunakan ROM Havoc OS Atau AOSP ini Base-nya Di aplikasi ini kita bisa mengatur resolusi Ataupun kerapatan pixel Atau density Kita bisa aktifkan dulu screen shift-nya Kita aktifkan resolusinya Over scan Dan density Kita masukkan Resolusi yang kita inginkan Contoh 1080 x 540 Ini akan menjadi config 540p Kita centang Ternyata terbelik Ini salah Seharusnya panjangnya Ini terbelik ya Oke kita balik disini 540 dan Kalis 1080 Supaya menjadi Config 540p Oh Lupa Saya lupa mencentangnya Centang dulu Kemudian kita aktifkan Dan ini kebesaran Text-nya Ini kita bisa menurunkan Density-nya Jadi Bagi pengguna MIUI Ini berbahaya Karena bisa Grafisnya tidak Bisa membalik Kadang Disini saya Coba untuk Density 300 Ini sedikit mengecil Kalian bisa Memperkecil Dan lebih memperkecil Density Supaya Kerapatannya Lebih rapat Ini saya Coba 600 Menjadi Sangat besar Sekali Dan ketika Kita tidak Klik yes Selama 10 detik Maka akan Kembali lagi Seperti tampilan Awal Oke Kita tunggu Kita buka Nah ini Kembali ke Tampilan awal Berarti Disini Density-nya Kurang kecil Kita kecilkan Ke 150 Saja Kita centang Dulu Kemudian Kita aktifkan Screen shift Dan Dia sudah Menjadi Resolusi 540 X 1080 Atau Sama halnya Dengan Config 540 Jadi Disini Berpengaruh Untuk Semua Aplikasi Termasuk Aplikasi PUBG Kalau Memakai Trick ini Kita Harus Mencentang Nonaktifkan Lapisan HW Di Opsi Developer Karena Kalau kita Tidak aktifkan Maka Layar akan Seperti Bergedip-gedip Jadi Kita aktifkan Ini Bergedip-gedip Kita aktifkan Menjadi Tenang Oke Kalau Memakai Aplikasi Pihak ketiga Seperti GL tools Ataupun Screen shift Itu Jangan Menggunakan Config Karena Gambarnya Akan Menjadi Sangat Buram Karena Sudah Diconfig Ditambahi Diturunkan Resolusi Jadi Akan Sangat Buram Dan Saya Sarankan Jangan Memakai Config Ataupun Pihak ketiga Karena Ini Beresiko Untuk Diband Akun Kalian Saya Sarankan Bagi Player Player Kentang Itu Jangan Menggunakan Config Ataupun Menurunkan Resolusi Dengan Aplikasi Pihak ketiga Karena Itu Beresiko Akun Anda Akan Diband Oleh PUBG Mobile Tencent IG Ataupun Apa Itu Lebih Amannya Mending Beli Baru Beli HP Baru Dengan Spek Tinggi Untuk Bermain Game PUBG Yang Sudah Mendukung FPS Extreme Dan HD Supaya Akun Anda Tidak Diband Oke Cukup Sekian Dan Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Ataupun Kekurangan Terima kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Akhir Tonton Juga Video Menarik Lain Dari Channel Ini Like Video Ini Dan Share Kepada Teman Kalian Juga Jangan Lupa Juga Untuk Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Tidak Ketinggalan Update Update Saya Berikutnya Dan Supaya Channel Ini Terus Bergembang Dan Bermanfaat Untuk Semuanya Oke Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 最近 loveka flex By ko Sampai Me Deput Sampai 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 Pem Sampai U Terima kasih.